Intro PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arief Fakrulo meluncurkan sarana transportasi transsulsel. Profesor Zudan meluncurkan transsulsel, bus angkutan umum secara gratis yang melintas pangkal, baru, sidra, sinjai, bone hingga selayar. Melakukan launching sarana transportasi di sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kita melunching yang namanya transsulsel. Jadi ini bus untuk angkutan umum secara gratis yang melintas dari pangkep, baru, sidra, sinjai, bone sampai ke selayar. Nah memang ada yang belum terlintasi nanti secara bertahap kita programkan. Dan saya minta juga ke masyarakat untuk memanfaatkan jalur ini. Transportasi yang disediakan khusus secara gratis pada lintasan tertentu. Nah tolong masyarakat memanfaatkan ini dengan baik dan juga ikut bersama-sama merawat. Kepada Pak Sopirnya juga kita minta untuk berhati-hati. Ya juga keselamatan untuk di nomor satukan. Tidak perlu ngebut, semua sudah ada posnya masing-masing. Jadi ini tergantung dari respon masyarakat. Kalau penumpangnya banyak, kita lanjutkan terus. Seperti yang sudah saya sampaikan di sambutan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Baharudin menyampaikan untuk pangkep dua unit bus. Bus pertama, Rute Balocci, Tonasa, Kasih, Bungoro, dan Baru. Bus kedua, Rute Tondontal Lasa, Bantimurung, Malaka, Terminal Bungoro, dan Stasiun Raman-Raman Maros. Bus melayani penumpang anak sekolah dan masyarakat umum. Operasional bus Translsel ditanggung Pemprov dengan kontrak hingga bulan Desember. Hadirnya bus gratis Translsel diharapkan memberi kemudahan transportasi bagi masyarakat yang aman dan nyaman. Bus Translsel telah beroperasi sejak beberapa hari melayani masyarakat. Bus Translsel pertama, Rute Balocci, Rute Balocci, Rute Balocci, Rute Balocci, Tonasa, Kasih, baru ke terminal, Rute Balocci, Rute Balocci. itu ke bawah sini bantilu malah kemudiannya bangilu eh terminal ungrok lanjut ke Raman Raman stasiun Raman-Raman di Kabupaten Maru eh PP2 setiap satu hari masyarakat umum dan sekolah Hai jadi kalau pagi itu kita tambahkan orang sekolah setelah itu dari masyarakat umum pagi jam 7 tar-tar punya dia di Balonci teman lagi jam 7tar terus ikuti rute kembali lagi lanjut lagi siang kita jelas buat trip satu hari PP pulang perguma di tanggung provinsi gratis sampai Desember kontra sampai Desember 2004 ini sebetulnya ini sudah berlaku beberapa hari yang lalu ini hari baru karena beberapa kali ditunda loncengnya sehingga baru hari ini terlaku an sebetulnya sudah berperas ini nah ini kan eh pada saat kami tahu di provinsi ada ada program ini kami laporan berpati bahwa ada seperti ini eh perintahnya pasirnya sampai apa kawal terus ini bikin permohonan ke provinsi untuk dikawal terus alhamdulillah kita dapat panggung eh unit saya kira dengan ini semua tentu bisa memulahkan eh kepada masyarakat nah ini juga sebetulnya merupakan mudah transportasi yang nyaman yang representasi yang aman karena di diperasih bahkan di dengan CCTV jadi bisa dikontrol dari Makassar dari tiap damri bisa mengontrol itu pengerakannya ini ya dari penumpang di 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 tentu dengan ini semua mengurangi lagi biaya masyarakat biaya namanya untuk pengeluaran daripada masyarakat dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV